Pemirsa seorang anggota polisi Polres Rotendau kembali dilaporkan ke Polda NTT dengan dugaan menjadi calo pada penerimaan siswa baru Polri. Oknum polisi ini sebelumnya dilaporkan dengan hal yang sama, meminta uang dengan iming-iming diluluskan menjadi anggota Polri. Hendra Francisca Balo, salah satu korban penipuan malam tadi mendatangi SPKT Polda NTT, melaporkan salah satu oknum anggota polisi yang meminta bayaran untuk diluluskan menjadi anggota Polwan. Korban yang datang bersama keluarga dan pengacara ini merupakan korban kedua yang telah melapor ke Polda NTT. Korban sebelumnya tertipu uang sebanyak 250 juta rupiah, dan korban yang kedua ini telah menyerahkan uang sebesar 125 juta rupiah. Dan akan ditambah jika sudah lulus. Tak tanggung-tanggung selain meminta uang, para korban ini diminta membeli pakaian polisi dan perlengkapan untuk pendidikan nanti. Kuasa hukum korban, Petrus Lamaledo mengatakan, pihaknya datang melaporkan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Aibda Amsaladu, yang meminta uang kepada korban untuk diluluskan menjadi anggota Polwan tanpa tes, yang sebulannya harusnya 250 juta, tapi korban baru menyerahkan 125 juta. Namun sayangnya hasilnya korban sampai dengan saat ini belum dinyatakan lulus. Upaya untuk meminta kembali uang pun selalu tidak ditepati. Korban ini telolos, dia menjanjikan lagi untuk kalau mau ikut Polwan boleh, tambah lagi uang. Jadi waktu awal untuk DPH itu, hukum dan hampir itu dia sudah menyerahkan uang sebesar 60 juta, kemudian untuk Polwan ini tambahan lagi 65 juta. Dari apa yang dilakukan, tapi sampai saat ini pun tidak ada realisasinya seperti apa. Jadi kami mohon supaya perkara ini bisa diproses, terutama tentang kerugian yang dialami oleh korban, boleh dikembalikan kepada mereka. Karena ini sudah, perbuatan hukum ini sudah yang kedua. Sedangkan korban mengaku awalnya dijanjikan untuk diloloskan pada tes pegawai Kemankumham dengan membayar uang sebesar 60 juta rupiah. Namun baru seleksi administrasi dirinya sudah tidak lulus. Akhirnya diminta untuk menambah uang dan akan diluluskan tanpa tes menjadi anggota Polwan dan langsung mengikuti pendidikan. Tidak pernah ikut tes, karena waktu daftar untuk yang pertama sudah tidak lolos di administrasi. Oh, sempat daftar? Iya, saat ini menjanjikan tidak ikut tes juga pasti masuk pendidikan. Kita tidak perlu ikut tes, nanti kita langsung masuk pendidikan. Jadi jangan dicerita-ceritakan, ini rahasia. Nanti tanggal begini baru kita masuk pendidikan. Dari dua laporan ini masih ada kemungkinan korban lain, karena pelaku penipuan ini membuat grup WhatsApp yang anggotanya lebih dari 10 orang. Dan dari grup ini dirinya bisa memberikan informasi soal pendidikan polisi nanti. Oknum anggota polisi Aibda Amsal Adu kini sudah diamankan di Polda NTT. Dan sementara dimintai keterangan atas dugaan menjadi calo anggota polisi baru. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainjus melaporkan.